cara merawat kabel kopling agar tidak mudah putus jadi teman teman bisa menggunakan kain loop cairan rantai pada bagian sini kemudian pada bagian kabel kemudian pada bagian sini nah ini biar tidak terjadi keausan jadi ini akan terjadi enteng lagi itu sangat mudah banget untuk merawat kabel kopling biar tidak mudah putus dan enteng lagi teman teman boleh di dalam sini disemprot juga pada bagian selang sini kayak kabel speedometer yang manual juga ada tuh jadi enteng oke semoga bermanfaat next video selanjutnya sekian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih